Halo assalamualaikum guys balik lagi sama gua Mr. Prakoso ini alat adalah alat Smart hidroponik Smart Garden atau enggak Smart Garden nah videonya ini kemarin gua ngasih tahu di video semua alat yang ini ada di atas diklik aja kalau terbanyak nah ini gua jelasin khusus ini Nah untuk alat-alat apa aja yang gua udah bikin klik link yang ada di atas nah ini itu adalah untuk penyerang tanaman otomatis menggunakan aplikasi telegram di sini menggunakan Arduino Uno terus sensor kelembagaan tanah yang enggak tuh yang resistif ya menengkapasitif ini modulnya ini wimos mirilai itu disitu ada logic converter untuk mengonversi beda tegangan dari wimos dan Arduino ada yang nanya kenapa gua selalu pakai ini dua-dua-dua ya karena enak aja di tegangan di Arduino ini untuk menghidupin realnya langsung untuk menghidupin lampu langsung pokoknya dari Arduino itu bisa langsung kalau dari wimos ini harus dinaikin tegangan dulu ke 5V atau tambahan dengan transistor atau apa kalau Arduino enggak dan yang kedua adalah platform yang gua bikin adalah udah include dengan Arduino dan wimos ya cuma ngeluarin lebih 30.000 doang enggak masalah cuma beda dikit nah ini koneksinya langsung ke internet dengan nama SSID siram tanaman ini yang gua tunjukin di laptop nah ini gua pakai router ZTE di SSID 3 nah SSID 3 gua setting namanya siram tanaman nanti dia akan muncul siram tanaman nah kalau udah aktif dengan password tertentu ya dia akan auto-connect dengan alat ini ya alat ini ada auto-connect dengan router tersebut ini gua akan demo-in gua nyalain nah ini hidup relay ini itu mompak ke sini jadi air ini seharusnya ke air mompak ke sini nah kenapa dia ngut-ngut untuk menyesuaikan kelembabannya udah pas atau belum jadi dia nggak mompak terus tapi ada jeda beberapa detik Hai nah untuk aplikasinya Hai gua pakai handphone satu lagi ini itu siram tanaman box siram tanaman auto nah sini gua pakai start nah ada balasan ini gua mati dulu deh biar 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 sih nah biar udah mati nah gua jelasin dulu sebelumnya ya di sini selamat datang dikontrol monitornya apapun panjang kalian terus disini ada persentasenya set moisture 0% setting moisture tetap di angka 0 moisture 0% yang kayak gitu terus sampai 90 terus di akhirnya ada set on mengaktifkan sistem otomatis set of mengaktifkan sistem otomatis nah ada status untuk mengetahui status alat jadi yang tadi gua ketik itu set of untuk mematikan sistem jadi ini dia nggak kompak gitu nggak gede-gede pagi solit gua mencet on lagi nih cekon-dok dia hidup dia nyeting sampai apa yang gua tentuin ngomongin lagi ini udah mati status statusnya agak lama karena pengambilan data dari sensornya nah seperti ini sistem tanam penyiraman tanaman dan kondisional aktif kondisional mana